Tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin, membuat RSUD Kaltara yang membuka pendaftaran vaksinasi menggunakan vaksin Moderna terpaksa menutup sementara link pendaftarannya. PLT Dirut RSUD Kaltara Dr. Franky Sintoro mengatakan, pihaknya terpaksa menutup pendaftaran sementara waktu untuk menghabiskan daftar tunggu sebelumnya, hal ini agar tidak terjadi penumpukan anterian pada pelaksanaan vaksinasi. Ada pun pelaksanaan vaksinasi menggunakan vaksin Moderna sudah dilakukan selama 3 minggu, dimana dalam 1 hari pihaknya melayani sekitar 150 hingga 200 orang. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 2.000 masyarakat yang sudah dilayani menggunakan vaksin Moderna. Franky menjelaskan, RSUD Kaltara mendapatkan stok vaksin dari Dinkes Kaltara sebanyak 1.000 vial atau sekitar 14.000 dosis. Dengan jumlah tersebut, GERN-nya berharap bisa mengakomodir kebutuhan vaksinasi bagi masyarakat. Memang pendaftarannya lewat link rumah sakit, ya kebetulan minta maaf mungkin animo masyarakat untuk vaksinnya sudah lumayan banyak ya, daftar tunggunya masih banyak. Jadi kira-kira harapan saya 1-2 minggu ke depan mudah-mudahan sudah bisa dihabiskan, sehingga linknya dibuka lagi. Karena linknya kami close dulu, karena jumlah yang paminat vaksin itu tinggi. Jan Nuryansyah melaporkan